Kepala BBB DDIY, Biwara Yuswantana, usai melakukan rapat evaluasi dan tindak lanjut status tanggap darurat COVID-19 di DDIY mengatakan, status tanggap darurat COVID-19 di DDIY yang sebelumnya diberpanjang hingga 30 Juni 2020, kembali dilanjutkan hingga 31 Juli 2020. Sebelumnya, status tanggap darurat bencana COVID-19 di DDIY pada periode pertama diberlakukan 20 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020. Melihat masih banyaknya masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan penjagaan COVID-19, BBB DDIY akhirnya memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat COVID-19 hingga 31 Juli 2020. Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat, otomatis rencana untuk memperlakukan new normal di DDIY belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Biwara juga menyampaikan COVID-19 di DDIY masih membutuhkan penanganan yang intensif. Tentu perpanjang ini ada tujuan dan juga ada tapak dan cepat yang menemukan di dalam waktu dekat adalah bahwa kita menginggap atau memilih kedisiplinan masyarakat dalam mengkaiti protokol kesehatan perlu ditingkatkan. Ini segera fenomena beberapa waktu terakhir ini, itu kemudian perlu ada peningkatan baik itu pemahaman, edukasi, sosialisasi, dan juga atol-atoling untuk itu. Sementara itu terkait dengan anggaran penanganan corona pada status tanggap darurat periode ketiga masih belum ditentukan. Sementara serapan anggaran terbesar dalam penanganan selama pandemi adalah untuk bantuan sosial yang diberikan pada tiga tahap mulai dari bulan April hingga Juni 2020. Visintia Rina, Jogja TV